Wah banyak warga-warga nih, nih untuk kamu nih, aduh, nih untuk kamu juga nih ya, nih, 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 aduh, bukan main resep-resep badan, nih sisanya nih, eh hai 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 generasi anti hoax, gimana kabarnya nih yang udah melanjutkan rutinitasnya kembali sama Anika ya, miss juga nih ya, yang selalu setia nih, mengabarkan waks-waks-up aja sih yang paling viral dan juga fenomenal, yang muncul ke permukaan dan juga wajib disleding dari timeline kita semua ya kan, nah tanpa panjang kali lebar lagi nih, langsung aja cus nih, miss mau melaporkan nih ya, 5 kabar hoax yang udah muncul ke permukaan minggu ini, kuy kita saksikan ya Hoax pertama datang dari informasi yang beredar di media sosial tentang keju olahan yang katanya nih, mengandung bahan kimia yang membuatnya sulit meleleh dibanding keju asli tanpa bahan kimia Uh, gimana nih dunia perlidahan, gawat bingits Eh, ternyata keju yang tidak meleleh ini bukan berarti keju palsu yang mengandung bahan kimia Keju tersebut masih layak dan sehat untuk dimakan Setelah ditelusuri dari snobs.com, zat kimia dalam sebuah keju malah membuatnya lebih mudah meleleh Jadi, bukan malah membuat gak meleleh Haduh, 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 hoax nih ya, fix hoax Selanjutnya, sudah beredar juga ini katanya ada foto posko perlawanan kebangkitan PKI yang berlokasi di Glodok Uh, wow, terkejut miss tuh dibuatnya Eh, tapi hal ini sudah dijelaskan oleh AKBP Ruli Indra Wijayanto sebagai Kapolsek Taman Sari yang mengungkapkan bahwa berita tersebut merupakan hoax Pihaknya telah melakukan penelusuran dan faktanya bangunan maupun spanduk tersebut tidak ditemukan di daerah Glodok, kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat Uh, jadi sudah jelas ya warga net, jangan mudah terhasut nih Nah, lanjut lagi ya, katanya ada screen capture yang berisi chat seorang driver ojek online di Cilacap, Jawa Tengah Yang katanya dapat order dari seseorang yang diduga narapidana di Pulau Nusa Kambangan Dan sudah viral nih di media sosial Kepala Lembaga Permasyarakatan Batu Nusa Kambangan Erwendy Supriyadno sudah mengonfirmasi kabar ini nih Katanya sih gak ada tuh narapidana dari Nusa Kambangan yang melakukan pemesanan ojek online Menurut Erwendy, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh NAPI Jadi sudah dipastikan ya bahwa kabar tersebut hoax Selanjutnya ada informasi lagi nih dari sebuah media online yang berjudul Warga takbiran diusir polisi Gubernur Sumut marah besar Kau laranglah kusumbat mulutmu pakai granat Nah rupanya eh rupanya pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah membantah isu yang sudah viral ini Pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokoler Pemerintah Sumatera Utara Fitrius mengatakan bahwa berita yang beredar tersebut adalah bohong atau hoax Ia juga meminta agar berita itu tidak dipercaya Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Duh berarti ini masuk kategori hoax aka fitnah juga ya warga net Terakhir nih ada broadcast informasi tentang adanya Undang-Undang Polri tentang penangkapan anggota TNI Dan katanya nih isinya sudah didukung partai PDI dan Presiden Jokowi Broadcast ini disebar mengatasnamakan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Dr. Deddy Prasetyo M.Hum MSI MM Melalui akun resminya Divisi Humas Polri sudah membantah serta menegaskan Bahwa pihaknya tidak pernah membuat statement tersebut Maka dapat dipastikan bahwa broadcast yang beredar tersebut adalah fitnah dan hoax Nah makanya nih jangan mudah terhasut dulu ya sama kabar yang belum jelas kebenarannya Itu dia nih ya 5 kabar hoax yang udah Miss bacain tadi yang bikin kita semua ngeri-ngeri sedap dibuatnya Nah Miss nih ya mau selalu ingetin nih untuk generasi anti hoax nih Kan Ramadan udah lewat nih lebaran juga kita udah maaf-maafan Miss mau berdoa nih semoga abis ini hoaxnya semakin berkurang ya kan Miss juga mau ngingetin nih untuk generasi anti hoax Agar selalu saring sebelum sharing ya Kalau lihat informasi-informasi yang meragukan-meragukan macam yang tadi Miss udah share tadi ya kan Oke deh sekian dulu perjumpaan kita kali ini Kita jumpa di episode selanjutnya ya Yaudah nama bye-bye Sub indo by broth3rmax